Hidup itu sederhana, ambil udara sebanyak-banyaknya dan bernafas lah. Penafasan yang sehat ditandai dengan pola penafasan yang lebih tenang dan stabil secara keseluruhan. Tapi kalau rover sulit bernafas, berarti penafasannya sedang terganggu. Nah, faktor yang mengaruhi penafasan adalah polisi udara, stres, merokok, lingkungan rumah, kurang berolahraga, infeksi kuman, dan yang lainnya. Nah, essential oil mengandung senyawa kimiawi yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara, membantu meredakan masalah pernafasan, dan juga bisa rover sejadikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, tapi dari sekian banyak varian essential oil, varian apa sih yang cocok untuk membantu meledakan pernafasan? Yuk langsung aja kita bahas! Nah, yang pertama ada peppermint. Nah, jadi peppermint essential oil ini merupakan salah satu essential oil yang serba guna dan terkenal di seluruh dunia. Nah, aroma minti yang kuat dan sejuk dari peppermint bisa membantu meledakan pernafasan. Kandungan mentol dan menton dalam peppermint essential oil ini dikenal untuk menyegarkan tubuh, meningkatkan energi, dan mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Nah, kemudian yang kedua ada eukaliptus. Nah, eukaliptus ini memiliki aroma herba yang kuat dan aroma woody yang lembut. Diproses dengan proses penyulingan uap dari daun eukaliptus pilihan, menghasilkan eukaliptus essential oil. Nah, kandungan eukaliptolnya mendukung sistem pernafasan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga melindungi tubuh dari bahaya virus dan bakteri. Kemudian yang ketiga ada lemon essential oil. Oke, jadi lemon essential oil ini dikenal dengan sifat menyegarkan dan memurnikan, diproses dengan metode cold press dari kulit buah lemon pilihan. Aroma citrusnya ini seger banget dan bisa membantu melegakan pernafasan, menjaga kekebalan tubuh, dan meningkatkan sirkulasi udara di ruangan. Kemudian yang terakhir ada ginger essential oil. Ginger ini diproses dengan penyulingan uap dari rimpang jahe yang segar. Nah, aroma jahenya yang kuat dapat merangsang indera penciuman dan melegakan pernafasan. Nah, kandungan pinene dalam ginger essential oil ini memiliki sifat ekspektoran yang mampu meredakan masalah pernafasan. Nah, sekarang aku kasih tau nih cara penggunaannya. Yang pertama ada cara diffuse. Kalian bisa tuangkan 15-20 tetes essential oil ke dalam diffuser dengan takaran air 400 ml. Kemudian hirup aromanya selama 15-30 menit untuk membantu meredakan masalah pernafasan. Yang kedua ada cara topikal. Caranya dengan mencampurkan 2-3 tetes essential oil dengan 1 sendok teh karan oil. Aplikasikan di bagian dada dan leher untuk membantu meredakan masalah pernafasan seperti batu atau sakit tenggorokan. Dan yang terakhir, rovers juga bisa langsung menghirup aroma essential oil dari botolnya. Tapi beri jarak 2-3 cm dari botolnya ya. Dan usahakan juga rovers tetap relax saat menghirup aromanya. Nah, cara ini merupakan salah satu cara yang mudah dan praktis menggunakan essential oil. Juga untuk membantu meledakan pernafasan. Oke teman-teman, jadi itulah essential oil untuk membantu meledakan pernafasan. Semoga video ini membantu ya. Kalau ada yang bertanyakan atau kalian ada duket, aku buat video apa? Silahkan tulis di kolom komen ya. Bye, see you next video!